Ethical Public Speaking Ethical Public Speaking Seperti yang kita ketahui, kata etik sendiri itu berasal dari makna yang berarti sebuah moralitas On a personal level, it is your own standard of what you should and should not do in the various situations or in all situations Kenapa sih, kok kita perlu banget untuk mempelajari tentang etika dalam public speaking? First and foremost, your audience not only need to believe in your words and message, but they need to trust you as the message giver Karena ketika Anda berhasil untuk membangun sebuah kredibilitas, maka public atau audience akan percaya dengan apa yang Anda katakan Tentu saja tidak mudah untuk membangun etika tersebut, tapi tentu saja tujuannya adalah to build credibility Jika Anda sudah punya kredibilitas, maka Anda akan lebih mudah dipercaya oleh orang-orang yang mendengarkan Anda Berbeda lagi jika Anda sendiri tidak punya kredibilitas, maka akan sulit orang untuk percaya So why, so how to build credibility, you need to learn about ethical public speaking That's why, in this meeting, we learn about ethical public speaking Speakers will have little or no impact on audiences if audience members don't respect them And what they have to say Respect itu penting, that's why Sekali lagi saya ulang, ethical public speaking is necessary Caranya bagaimana? Act in a way consistent with what you are talking about This can be as simple as showing concern in tone of voice and visual expression when talking about an issue Jika Anda konsisten dengan apa yang Anda katakan Mulai dari gaya Anda berbicara, mulai dari tone suara Anda saat berbicara Bahkan ketika topik-topik yang menarik You show your enthusiasm, that's going to bring more impact to the audience Ada satu hal yang perlu diperhatikan Showing enthusiasm in delivery by quicker movements, more variety, and a faster rate of speech When reading an exciting time to positive presentation Itu akan, ketika kita entusias, itu akan mempengaruhi para penonton Dan mereka pun juga akan terpengaruh untuk ikut entusias And then, respect your audience Show respect for them Anda tidak boleh meremehkan audience Bahkan, even you share racial slurs and profanity Anda menyebutkan, merendahkan salah satu kelompok Menghina penonton, menghina audience Itu akan membuat orang lain merasa bahwa You don't respect them Dan itu tentu saja melanggar etika public speaking Don't put people down because of their lack of knowledge of a topic Jangan pernah merendahkan orang lain Karena mereka tidak tahu apa-apa tentang itu Jangan pernah membuat malu para audience Dan jangan pernah bercanda melempar joke ke orang lain Tanpa meminta izin mereka dulu Karena bisa saja mereka tidak menangkap joke Anda Dan itu akan backfire to you Respect the time Respect the time of your audience Hargai waktu penonton Karena If you know what time you are expected to finish And then finish at the time Don't make it longer Jangan pernah Anda merasa Ah, gak apa-apa dipanjangin lagi ingin ngomong banyak nih Aku panjang-panjangin, ah kesempatan No, you have to respect the time If you respect the time You will not insult the audience Apakah Anda pernah berpikir bagaimana audience pun juga orang yang sibuk Yang perlu untuk melakukan hal lain Selain mendengarkan Anda That's why, respect the time And then trustfulness An ethical public speaking Will be truthful in his or her speech And will not tell lies to the audience Mereka juga akan pernah berbohong Karena a speaker should not deviate from the truth to satisfy certain needs Kita tidak boleh berbohong hanya untuk biar menyenangkan para audience Lebih baik berkata yang benar Tetapi itu membuat Anda semakin reliable di mata para audience Terima kasih Terima kasih